Persib Bandung bersiap menantang PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu, 20 Agustus 2023. Sayangnya, menghadapi laga mendatang, Persib Bandung justru terancam pincang, Maung Bandung kehilangan sejumlah pemain, tercatat. Setidaknya ada delapan pemain yang tak akan ikut pada laga pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Bekham Putra Nugraha dan Robi Darwis harus absen karena tengah berjuang bersama tim Nas U-23 Indonesia di ajang Piala AFF U-23 tahun 2023, Persib Bandung pun tampaknya. Tidak bisa memainkan Kakang Rudianto yang berada dalam status masih mengikuti pendidikan kepolisian, kemudian, Ciro Alves dan Iputu Gede Juni antara masih menjalani sanksi larangan bermain setelah dijatuhi sanksi Komite Disiplin PSSI. Tiga pemain lainnya mengalami cedera, mereka adalah Dedikus Nandar, yang alami cedera hamstring, kemudian David Dasilva mengalami cedera tendon di bagian lutut, dan Febri Hariadi mengalami cedera abduktor. Dengan kondisi tersebut, Persib Bandung dipastikan datang dengan kondisi pincang. Kami informasikan bahwa kedua tim sama-sama kehilangan beberapa pemain karena dipanggil untuk bergabung bersama tim Nas U-23 untuk berlagak di Piala AFF U-23 tahun 2023 yang berlangsung di Thailand, dimana tadi malam tim Garuda Muda mengalami kekalahan dengan skor 2-1 atas tim Nas Malaysia.